Halo para zoner balik lagi di channel Zona Reddy, tempat di mana kamu bisa nemuin berita menarik dan trending seputar dunia. Ya, siapa yang tidak tahu negara yang satu ini? Jepang negara yang berada di Asia ini menjadi salah satu negara yang mendominasi industri perfilman dewasa ya. Ada sekitar 10 ribu film yang diproduksi setiap tahunnya di negara ini. Dan banyak bintang-bintang baru muncul setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya selalu ada bintang-bintang baru, yang mungkin salah satunya adalah favorit kamu nih. Nah, gimana dengan bintang yang satu ini, favorit kamu juga bukan? Ya, Remu Suzumori, bintang dewasa yang satu ini memulai karirnya sebagai model di salah satu majalah di Jepang. Dia merupakan salah satu artis yang belum lama gabung di industri ini, namanya mungkin sering terdengar di tahun 2022 ya. Saat dia masih terkenal-terkenalnya pada saat itu, dia gabung di industri ini pada usia 22 tahun, masih sangat muda banget ya. Ya, Remu Suzumori sebelum terjun ke industri ini, adalah seorang model di salah satu majalah di Jepang selama satu tahun, kemudian muncul beberapa tawaran dari jab yang menawarkannya untuk bermain dalam video produksi mereka. Remu Suzumori mulai bergabung dan memulai debut pertamanya tuh pada bulan Mei tahun 2021, namun film pertamanya mulai dirilis pada November 2022 dan mulai diedarkan pada 29 Desember 2022. Remu Suzumori memang memiliki badan yang aduhai ya, dia mempunyai tinggi badan 160 cm dan berkebangsaan negara Jepang. Bintang kelahiran 2 Desember 1997 yang satu ini. Merupakan salah satu artis yang membintangi film yang banyak dalam satu tahun, selama dia bergabung dalam industri tersebut, ada sekitar 50 film lebih yang dibintangi oleh artis yang satu ini, sebelum pada akhirnya dia memutuskan berhenti dari industri yang telah membesarkan namanya itu. Dan kini Remu Suzumori menjalani aktivitas kesehariannya dengan menjadi model majalah dan membintangi beberapa iklan produk di televisi di Jepang. Nah, itu dia sekilas tentang Remu Suzumori bintang dewasa yang main film lumayan banyak dalam satu tahun selama dia bergabung di industri perfilman tersebut, versi Zona Ready. Gimana menurut kamu? Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini ya, biar kamu gak ketinggalan video-video lainnya dari kita. See you to next video. Sub indo by broth3rmax